Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini Intro Wakil Gubernur Lampung Kusnonya Halim diperiksa KPK terkait laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPM Intro Puluhan warga mengadang truk tangkip yang melintas di jalan rusak di Tulang Bawang Harga telur mahal warga Bandar Lampung berburu telur pecah yang harganya lebih murah Puluhan warga dari tiga desa, yakni Mulia Jaya, Mulia Kencana, dan Tirtak Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tegah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, mendatangi sebuah perkebunan karet Ini karena warga mendapat kabar bahwa tanaman karet mereka sebagian ada yang menebangnya Aksi warga ini buntur sengketa lahan dengan seorang warga kota Bandar Lampung bernama Saddam Hussein Lahan yang disengketakan seluas 30 hektare yang terletak di tiga lokasi di Kecamatan Tulang Bawang Tegah Warga dan Saddam Hussein sama-sama mengklaim sebagai pemilik lahan itu dengan dasar sertifikat hak milik Saya diakui mereka adalah sekitar 30 hektare Kemarin pernah ketemu kita di lokasi Terus yang sudah ditebang ini sekitar kurang lebih tiga lokasi tapi tidak semua Kurang lebih sekitar satu hektare atau tiga perempat Nah untuk wilayah ini sendiri masuk di wilayah mana situ? Masuk Mulia Jaya tapi yang hak milik tanah itu adalah Mulia Kencana, Mulia Jaya, dan Tirtak Kencana Aksi warga dikawal ketat polisi Konflik tidak berkepanjangan karena orang yang dikabarkan mendebangi pohon karet tidak ditemukan Mencegah jangan sampai terjadi konflik atau keributan Kemudian kita akan telusuri dulu duduk persoalan atau posisi kasusnya apa Setelah diredam polisi dan kepala desa, warga kemudian membubarkan diri Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat Tiga remaja anggota geng motor ditangkap polisi rapu siang Setelah mereka menyerang dan merusak mobil warga dengan senjata tajam dan botol minuman keras Di jalan Pahoman Bandar Lampung minggu dini hari lalu Ketiga tersangka adalah Fadli 19 tahun dan RR serta AL berusia 18 tahun Warga Jati Agung Lampung Selatan Ketiganya tergabung dalam kelompok geng motor All Star Jati Agung Yang meresahkan warga karena sering berkonvoy di jalan raya dengan membawa senjata tajam Di Pahoman, itu kita orang ikut Orang tahu itu, saya dari belakang itu kan langsung Dia orang ikut di depan semua, saya terus-terus muter balik Nah pas mau naik, mobil itu dari malam-malam pak Pas udah dari penggolan, mobil itu mundur, mobil hitam Drek, langsung saya timpuk Kamu percayaan apa ya? Dari kaca, sebagian, bukan kaca sih, bawah pintu itu loh Bawah kaca, pintu-pintu, pintu supir itu Yang mobil warna apa? Hitam Parahnya, keberutalan geng motor itu hanya supaya terkenal di kalangan geng motor lain Polisi menyitam motor yang dibawa saat konvoy Dan senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk menyerang warga Kita amankan di daerah Lampung-Flatan dan satu lagi di daerah Bandar Lampung Itu barang bukti yang diamankan? Sementara barang bukti yang diamankan selain dari kendaraan-kendaraan yang dirusak Serta pisum, hasil kekerasan yang dilakukan oleh orang Dan kita mengamankan alat yang digunakan, yaitu dua celurit yang digunakan oleh pelaku Belasan anggota geng motor lain masih buron Para tersangka dijerat dengan pasal 170 dan 406 KUHP Tentang penganiayaan dan perusahaan secara bersama-sama Dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung Seorang polisi gadungan bernama Rudy Irwansyah, 33 tahun Ditangkap polisi sektor Pringseu, kota Pringseu, Rabu Siang Ia ditangkap karena merampok tiga remaja yang sedang bermain di pinggir jalan Di depan kantor Pemkap Pringseu saat malam hari Rudy merupakan warga Natar Lampung Selatan Ia beraksi dibantu seorang temannya yang masih buron Keduanya mengaku sebagai polisi dan menghampiri korban Tersangka menuduh bahwa adik salah satu korban terlibat kasus penganiayaan Supaya di korban tidak ditangkap Kedua tersangka kemudian merampas ponsel dan motor korban sebagai uang damai Namun saat itu tersangka juga menodong korban dengan senjata tajam Handphone, handphone-nya berapa biji? Dua, Pak Dua Motornya motor apa? Pario, Pak Kamu berangkat dari rumah kamu ke sini naik apa? Naik motor, Pak Naik motor HP kamu apain? Kamu jual lagi atau kamu gunakan sendiri? HP-nya digunakan sendiri, Pak Digunakan sendiri HP-nya untuk motor? Motornya digunakan sendiri, Pak Dipakai sama kamu sendiri? Untuk antara anak sekolah, Pak Dalam pemeriksaan polisi Rupanya tersangka sudah dua kali terlibat kejahatan perampokan modus sebagai polisi gadungan Yakni di Kabupaten Pesawaran dan Pringseu Polisi kini masih memburu teman tersangka Andri Kurniawan melaporkan dari Pringseu Terus Pentas hiburan musik organ tunggal di Kabupaten Tanggamus Kini dibatasi hanya sampai sore pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Pentas organ tunggal malam hari dilarang Jika ditemukan, bakal akan langsung dibubarkan oleh polisi dan tentara Peraturan daerah ini disepakati oleh PMK, Polri, TNI, Tokoh Adat dan Persatuan Pengusaha Organ Tunggal di Tanggamus pada Rabu siang yang menggelar FJD terkait sinergitas menjaga kamen tipmas Pelarangan pentas hiburan musik organ tunggal hingga malam hari itu dinilai karena selama ini banyak tindak kriminalitas Seperti pencurian motor pengunjung, tawuran hingga peredaran narkoba Untuk sanksinya ada dua poin Yang pertama sanksi administrasi yaitu peringatan tertulis dan peringatan tentang pencabutan izin sementara Yang kedua ada ketentuan pidana yaitu ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan dengan denda 50 juta rupiah Dan ini memang butuh dukungan semua pihak dan hari ini Alhamdulillah semua hadir Insya Allah semua menanggat tangani, ini kita lakukan bersama-sama, pemerintahan bersama-sama untuk berbaikan bersama-sama Sanksi perda ini diperuntukkan bagi para pengusaha organ Jika melanggar maka akan diberi sanksi denda hingga 50 juta rupiah Penyitaan mesin organ tunggal, pencabutan izin usaha hingga kurungan penjara selama 3 bulan Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!